Ini dia match point ya di fase draft band and pick yang akan kita lihat di game yang keempat. Dalam 3-2-1, Atlas akan muncul dan akan melakukan penarikan. Tarik sih, Atlas. Nah ini nih. Kebayang nggak sih kalau misalkan ada di sana gitu ya? Iya, mudah-mudahan nanti ada ya MSC di Indonesia lagi. Seperti 2021. Eh, iya 2021. Oke, tapi sekarang Eko yang kembali mengamankan first pick-nya. Sip, dengan Eko yang ada di sana, Yuzhong lagi dan lagi nggak pernah dilepaskan untuk Sunfort. Memang mengerikan sekali ya Yuzhong di tangan Sunfort ini. Ditambah dengan teman-teman Bird Actless. Suka memainkan hero-hero magic yang rentan untuk dikejar Yuzhong. Dan kayak yang tadi ya, mau main trapet dengan adanya Barats Estes. Itu kan enak banget untuk adanya Petri Favourite Staff. Itu kan kena semua juga dengan area yang cukup besar. Tapi, dengan adanya Ben ke arah Kaja Wanwan, Joy-nya sekarang menjadi milik dari Eko. Wih, langsung diamankan untuk Sunfort. Digi Glue. Wah, ini mateng ya. Langsung ambil ke arah Faridon dan juga Valentina. Tapi, kalau kita ngeliat dari segi potensialnya, kalau misalkan adanya lagi hero dash dari teman-teman Eko, mungkin saja teman-teman dari Bird Actless pun juga bisa membawa set up dengan adanya Franco dan juga Min Citar. Min Citar yang ada di arah XB Line. Mungkin saja. Tapi, kalau kita ngeliat ke arah Goatlaner-nya, dari tadi ini Donut itu belum mengeluarkan Leslie sama sekali. Oh, iya nih. Sama sekali belum keluar dari tadi Donut Leslie-nya. Walaupun tadi di band-nya kalau nggak salah di fase yang kedua ya. Dan ternyata ada sedikit fun fact di mana Atlas, Atlas. Atlas itu cuma dipik dua kali aja selama turnamen ini. Dan Bird Actless menjadi salah satu orang yang mengambil Atlas. Atau menjadi salah satu tim yang mengambil Atlas. Memainkan Atlas ya. Dan dua kali kemenangan ya. Dipegang oleh Bird Actless ketika salah satunya mereka menang. Karena dua kali total Atlas dimainkan. Menang semua. Menang semuanya. Berarti dua kali dipik 100% win rate. Dan sekarang apakah dari Bird Actless akan memainkan Atlas? Karena Digi-nya udah di band loh sama Eko sendiri. Betul. Itu bakal memperluas lagi opsi-opsi untuk banding nantinya. Tapi Franko dinaipik juga untuk Yowie plus ya counter untuk Joy juga kan. Betul. Dan aku ngeliat sekarang Franko-nya yang diamankan berarti. Beda lagi nih. Beda konsep lagi di permainan. Strateginya beda lagi nih. Beda lagi. Dan Joy yang harus dihentikan dengan Bloody Hunt yang memang mau tidak mau. Harus berada di tangan dari teman-teman Bird Actless. Cow untuk Yowie juga di band. Berarti hero-hero Yowie ini bakal coba ditutup. Ini bisa jadi. Ini menjadi salah satu ancaman terbesar dari Eko adalah mereka bermain garden. Garden dinyatakan apa? Mereka punya lahan yang sangat luas nih untuk mereka permainkan. Dengan adanya reward migration sama deadly catch. Dan setup yang kayak gini. Biasanya kalau emang dari segi timpah oke lah. Mungkin ada yang melakukan back step ataupun ganking segala macemnya. Tapi kalau untuk kontes in general. Apalagi kekuatan dari Eko emang adalah kontes. Ini bisa aja menjadi game kontes lagi untuk Eko. Tapi lagi dan lagi kontes bukan segalanya mengingat tadi di game kedua. Dengan protektor toon mereka. Ya apalagi Ben ini tadi sempat digunain ya. Apa sih? Ini mungkin akan ada gameplay yang tertukar. Karena main objektif sekarang kan berada di tangan Eko. Tapi Ben ini lumayan kesulitan loh. Head to head sama Fredrin. Iya. Ya kan tadi beda kasus ya. Kayak Bane sama Fredrinnya di dalam satu sisi yang sama. Nah ini sekarang kan mereka bertemu nih ya nantinya di dalam kontes objektif kah. Tapi kalau melihat dari Burned Splash yang akan mengamankan hero keempat mereka. Mereka masih belum ada di area XP dan juga goldnya. Kiri kanannya masih dilihat kosong kalau kita asumsikan ini Fredrinnya ada di area jungle ya. Walaupun fleksibel. Fleksibel karena dari Eko sendiri berpikir ada Lancelot disana yang di band. Mau memikirkan bahwa Fredrin kayaknya di XP. Dan sekarang ada Beatrix yang di sisi dari Burned Splash. Berarti kita bisa lihat bahwa untuk ketiga kalinya. Untuk sekarang dari Donut. Dia mengambil Beatrix. Karena untuk di game kedua tadi dia mengambil ke arah Brody. Sementara kalau kita melihat ke arah teman-teman Eko. Mengambil ke arah Kufra dan juga Kari. Di ikuti dengan Yif. Dengan adanya Bane dan juga dengan adanya Joy. Permainan mereka tuh bener-bener kayak taking the space banget ya. Mengambil teritorial banget gitu loh. Apalagi khususnya dengan adanya combo dari Bane dan juga Kufra. Karena ini bakal ngebantu banget untuk bisa menambahkan akutasi dari Irons Revenge-nya. Dan juga Irons Revenge-nya dan juga Irons Revenge-nya Kufra. Sementara untuk last pick-nya Burned X Flash. Berarti satu lagi yang mereka butuhkan adalah dari segi XP laner-nya. Atau jungle. Atau jungle. Dengan Freden yang masih bisa bercalon untuk diarah XP lane. Betul-betul. Flex pick ya. Martis kalau misalkan emang ya Freden yang di XP, Martis juga masih oke banget tapi ternyata. Uranus. Berarti Freden akan ada di jungle dan Uranus akan di tangan dari ATM. Yang perlu diingat Uranus kemarin sempat Maniac. Ya, di tangan Boots. Iya. Gokil. Uranus Maniac. Uranus Maniac dan Boots yang memplopori ya. Maniac pertama di MSC 2023 ditambah lagi dengan Uranus yang udah di buff sekarang. Ini makin mengerikan untuk Burned X Flash makin tebal. Dan harus diperhatikan memang ada kari di sana yang bisa menghentikan laju dari Uranus, Franco, atau Freden. Tapi lagi dan lagi, Dominant Ice jangan sampai luput. Iya. Dominant Soft Ice ya. Tapi sebenarnya to be fair, untuk di game sebelumnya itu ada dua orang menggunakan. Cuman sayangnya akan lebih efektif lagi kalau tambahin lagi satu. Di front laner-nya. Di tangan Yawi. Yawi. Iya. Tapi aku merasakan ya, kenapa Yawi gak ngapin Domi. Karena memang mungkin. Mungkin gak saya udah cukup. Cuman balik lagi kalau genking yang seperti yang dibilang. Sekalinya kena Ironhook agak. Nyampe ke perutnya deh. Nyampe ke perutnya Franco. Itu udah ke apply. Efek dominan. Iya. Gitu loh. Oke ini dia match point untuk Burnet's Flash di game yang keempat. Dan kita bisa melihat ya, sekarang adanya perbedaan di area rumor-nya. Karena tipikal dari Burnet's Flash ya, dia tadi main yang utility ya. Kayak main Zetan, terus kayak main S. Terus sekarang D7 yang akan menunjukkan nih dengan perangkonya. Tadi udah ada Ironhook tuh ngeganggu tuh ke arah Kalzy. Tapi malah D7 ya. Tapi ini ATM enak sih untuk langsung ngambil ke arah Radian Armor ya. Karena udah langsung menindai ke arah 3 damager. Sunforce, Kalzy, dan juga Sanji. Dari mana kebetulan untuk damager mereka itu lebih ke arah DPS dibandingkan dengan burst. Oke lah Sunforce itu ngeburst. Tapi ya ada 3 kali beats. Yang dimana itu juga bisa nge-stackin ke arah Radian Armor. Iya. Emang Radian Armor akan jadi item wajib. Karena di area top lane sana bakal kumpulin stack terus dari ATM. Untuk terus bisa jadi semakin tanky. Ditukar dengan adanya di area bottom lane nantinya. Dengan udah ada sosok D7 yang ternyata nemenin terus. Dimanapun donat pergi. Oke. Dan banget. Ini mau coba untuk nge-plating sedikit di arah atas. Walaupun ada flicker di area mid. Yang harus di-pop up di tangan dari si cat. Itu akan menjadi informasi juga sih. Betul. Oke ini untuk item pertamanya dari Sanji tuh langsung ngambil ke arah 2 Magic Knightless ya. Untuk tambahin ke arah mana dikiranya. Total bakal ada 16 mana yang bisa dia dapet sini. Wih Ironhook dari D7. D7 berhasil di gocek begitu saja oleh Benny Kitti dengan phantom stepnya. Karena sempat ada cicilan-cicilan yang hadir di area bottom lane. Belum mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan di sana. Dan gak kena tarit juga tadi ya. Iya ada di tegaknya. Gak ada hits ke arah tarit. Tapi ATM yang ya dia siap-siap gaya untuk menjadi sang guardian di arah depan. Mencari informasi zoning out dilakukan dan Cima mencoba untuk take over terhadap Tartol yang pertama. Tartol pertama Cima disitu. Tapi Yawi udah siap-siap mengeker ke arah Cima. Belum dapet tapi retribusi ini yang begitu on point. Ada pelodihan yang masuk di sisi reward manipulation. Didapatkan first bloodnya. D7 dia hilang. Karzzy juga hilang. Dua ditukar. Dua dari pertempuran barusan. Void Crystal juga. Mencoba untuk mendapatkan karzzy sikit. Tapi ternyata hanya efek slow-nya saja. Tapi pertukaran gak worth it sih. XP jungle ditukar dengan adanya roam dan XP. Semua damage dealernya dari Burn X Flash masih aman. Dan Tartol yang di-secure. Membuat mereka sekarang unggul dari segi goldnya di angka 500. Bahkan gak cuman itu aja. Cima aja udah mendapatkan kill point dan juga satu assist loh. Seenggaknya itu udah ngebentuk banget dari XP. Dan terbukti dengan adanya perbedaan satu level antara Cima dan juga Karzzy. Ini Cima dari tadi farming-nya oke banget ya. Kayak dia tadi muncul-muncul tiba-tiba satu level di atas Karzzy. Tiba-tiba udah ikut team fight, udah kuat. Dan sekarang Burn X Flash perlahan di early game. Memegang kendalinya dengan landing yang dilakukan. Lihat ATM ini benar-benar membuat dari Sanford agak sedikit tidak berkutik nih. Iya apalagi dari kelihatan banget dari segi levelnya yang diunggul oleh ATM. Experience juga. LXVMDs dikeluarkan. Tapi sayangnya belum ada damage maksimal. Malah ATM aja seneng kalau di-damage-damage tersebut dari tadi. Retribution ke arah Sima. Karzzy mencoba untuk menolong sosok Sanford. Tapi ATM terus memberikan badan Retribution terhadap Gold Buffs. Sudah cukup pertarungan di arah top lane. Masih cukup terlihat ya. Adanya dominasi yang dipegang oleh Burn X Flash sejauh ini. Begitu foto crossing lagi. Di-taunting kembali dengan stiker. It's onyx time. Dan itu pastinya akan membuat kepercayaan diri kembali nih atau Burn X Flash. Iyalah. Dan ada itemnya itu Aji. Ya kalau kita ngeliat dari segi item sih. Satu hal yang mungkin akan ceku notice adalah dengan ada dua molten assets. Ini kayaknya Eko emang bakal nge-push banget dari segi damage ya. Datang dari Bain dan juga dari Kufra. Sementara kalau misalkan kita lihat dari Burn X Flash sendiri. Dengan adanya dua legend sword dari Beatrix. Fokusnya lagi dan lagi. Selalu dilakukan oleh Donut setiap menggunakan Beatrix. Adalah Blade of Despair menjadi ujung tombaknya power dari Donut di arah early game. Apalagi dengan ada Weapon Master. Nambahin 15%. Berarti ada sekitar 184 physical power dari satu Blade of Despair. Ironhook dari D7. Belum mengenai target yang optimal. Si Cat terpegang reward manipulation. Dia mencoba untuk mundur dari reward manipulation yang dibuat oleh Sanji. Sementara Deadly Clash. Dan Sima yang mendapatkan tortolnya kedua. Reward manipulation dari si Cat. Mencoba untuk mendapatkan satu dan Ironhook. Bloodyheart. Kombo-wombo. Sunfort tumbang untuk kali kedua. ATM datang mencoba untuk merusak jalannya. Dari Eko dari tiga playernya. Untuk pulang. Dan bahkan tinggalkan daripada empat. Si Cat yang mencoba dapetin ke arah satu playernya. Tapi ternyata Karzzy masih bisa mundur ke arah belakang. Setidaknya mencoba untuk deliver damage ya. Tipis-tipis. Membuat dari teman-teman Eko harus recall dulu. Walaupun klatingan masih belum maksimal di arah tengahnya. Tapi kontes Cima udah dua kali berhasil untuk memenangkan kontes tersebut. Balik lagi. Bain lawan Lancelot. Lancelotnya lumayan keusahaan. Tapi ini adalah Frederin. Frederin. Yang dia punya sustainability. Dia bisa bikin efek balik CC-nya juga. Untuk Kraltese-nya. Dan bahkan semua Terence Revenge terkonek. Tapi gak di follow up. Berlebih lagi melihat. Dari Outer Taritir Bottom Lane. Yang sekarang sudah mulai dicicil di tangan donat. Ya udah direlayin begitu aja. Dan ATM. Melaju. Dengan derasnya HP yang dia punya. Tapi harus hati-hati. Di area belakang sana ada Kalsi yang siap untuk melakukan fighting 1v1 situation. D7 disini Iron Hook-nya juga gak kalah ngeri. Iya. Gak beda jauh kayak Yawi. Iya. Ini bisa dibilang stainless steel hook kayaknya ya. Buka Iron lagi gitu loh. Untuk dari D7. Ya cuman kalau untuk Latino untuk sebelumnya ya Yawi lah. Karena ini kan masih sedikit Iron Hook-nya. Betul. Kalau Joji melamin ya. Gak gitu. Blink-blinknya berbahaya. Tapi sejauh ini. Tartal yang udah berhasil diamankan terus-menerus di tangan dari Chima. Udah dua kali kontes objektif berhasil untuk dimenangkan. Dan sekarang menuju ke arah. What? Dan ternyata parpul buff-nya berhasil di- Curi? Steal oleh Chima. Aduh makin ketinggalan level lagi dong pastinya dari Kalsi. Lihat nih. Simo udah level 9. Kalsi masih level 8. Dan Kalsi bakal kesulitan. Udah mulai ada konsil yang dilakukan. Tertal akan jadi target operasi dari Sosok Chima. Tapi Tidak Tres, Tidak Tres diteluarkan. Tidak Tres juga udah ditolak untuk bisa membantu si Katnya. Tapi ternyata si Kat berhasil ditumbangkan oleh anak-anak Eko. Tapi ini banyak banget results yang keluar. Dan again retribution dari Chima. Perfect Tartal untuk berasprice. Di berasprice dari belakang Desan Forter takedown. Dan tersisa Yowie. Kalsi Harusflicker menuju ke arah belakang. Bangka coba untuk dikejar tapi lihat ATM. Yang membuat dirinya susah di depan. Dan Renner Apati. From Donut. Berhasil untuk men-takedown Kalsi. Itu sih bener-bener tatapan satu mata dari Donut. Yang mengeker ke arah Harshi. Eagle Eye. Eagle Eye. Rata ulang yang betul on point. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan game-game sebelumnya. Ini adalah menurut Chokji. Satu momen di mana Burn X Flash sekarang menang untuk di arah early game-nya. Nah ini kelihatan dari segi replay-nya. Sebenarnya Yowie itu posisinya udah enak banget untuk melakukan sisi power. Tapi ternyata dia cuma Tyrant's Revenge ke arah satu player aja. Yaitu ke siapa? Balik lagi ke Chima. Dan di sini adalah posisi yang sangat enak. Karena kenapa? Dengan banyak cash flow yang bisa dilakukan oleh Pranko. Dengan skill 2-nya yang menunjukkan bahwa dia kesal. Ya. Membuat yaudah otomatis Kalsi menjadi salah satu target yang sangat empuk. Untuk dilemakkan oleh Donut. Apalagi. Dari tadi dua turtle terakhir. Chokji melihat bahwa Deadly Catch-nya dari Kalsi. Ini bisa dibilang agak mereng. Iya. Untuk di turtle yang pertama. Itu agak kekenan dikit. Untuk yang tadi gak keluar sama sekali. Oke. Di seven. Hampir saja mendapatkan R-Round Hook ke arah seorang di depan sana. Deadly Catch terhadap Seema. Reward manipulation dari Seacat. Gak kena. Siapa-siapa juga dari Kalsi. Tapi Sanji. Oh, 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 oh. ATM. Benar-benar menggangguin di lini belakang dari anak-anak Echo. Membuat terpisah team fight-nya. Tapi lihat ATM. Terus memberikan badannya. Apa? Teman-temannya siap untuk kebackup. Tapi ternyata cukup terlambat. Bisa kan? Karena mereka bakal fokus untuk ke arah satu. Outer target dan tidak ada minion. Sekarang gak boleh lihat. Itu dia pelarihannya. Dan bahkan jaman kita tabrakin lagi. Tapi lihat dua player dari Echo. Yang berhasil untuk ditubahkan. Dan bahkan menuju ke arah tiga player karena double kill. Diamankan di tangan dari Donut. Dan bahkan empat player menghilang. Sanji tersisa sendirian lagi dan lagi. Itu golden opportunity banget. Karena kenapa di saat Yowie loncat. Dapetin ke arah D7. Tapi Donutnya gak kena. Di saat Donutnya tahu bahwa waduh. Bahaya nih. Dia langsung flicker ke belakang. Tanpa mengkenakan. Ataupun ujung dari real world manipulation. Biasanya dia gak kena immobilize. Dan di situ. Dia melihat bahwa ada all you can eat. Di depan mata. Langsung memakan apa saja di depan dia. Dan ini instant replay-nya. Dimana lihat bagaimana D7 ini udah kena nih. Kena-kena kop nih. Tapi dari Donut tuh bener-bener berada. Enak banget di arah belakang gitu loh. Dengan nih biru. Total tadi cuma dua kali reload. Coba dilihat. Itu udah cukup banget. Untuk memberikan damage yang sangat masif. Kepada teman-teman dari Echo. Dan ini adalah hal. Ataupun power. Yang sangat dibutuhkan oleh Burn X Flash. Dimana Donut bisa bermain dengan selega-lega mungkin. Asalkan dia tidak pecah dari tabungannya. Ini bisa menjadi power yang sangat kuat untuk Burn X Flash. Apakah sang juara dunia. Akan ditumbangkan sang juan rumah. Dengan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Dari Burn X Flash. Mereka mulai berdominasi di area mid-nya. Dengan ada yang Lord yang pertama. Sudah mereka kantongi. Oke. Tapi memang inner turret ya. Sekarang yang memang dipaketkan untuk berada dengan Lord pertama. Udah gak ada lagi inner turret di area mid dan juga bottom. Tersisa satu aja di arah atas. Base turret masih coba untuk dipertahankan. Tapi reward manipulation. Yes. Reward manipulation. Dibanggungan reward manipulation juga. Masakan ultimatemu sendiri. Dan Ironhook. Belum mengenai siapa-siapa. Tapi ya wiii. Tidak ada rest, tadi rebase bersama dengan Flicker. Belum dikeluarkan. Tapi lihat bagaimana Donald. Terusnya down. BD Kitty begitu peringatnya mencobong ke arah si Cat-nya. Tapi ternyata belum ada target lagi yang berhasil ditumbangkan. Ini kerugian mulai berada di tangan Burn X Flash. Donut ditukar dengan Nyawi. Pastinya ini tidak optimal. Tapi lihat dong dari segi gold network-nya. Ini udah berbeda bisa dibilang hampir 50%. Dengan 5.000 dibandingkan dengan 9.000. Hampir ya hampir 50%. Mungkin untuk tepatnya mungkin sekitar 45-43% aja. Cuma yang paling jelas adalah Kari sampai sekarang tidak membuat sepatu sama sekali. Yang membuat dia dari segi mobilitasnya agak kurang. Udah tiga level ya dari gold lanernya. Iya. Sangat-sangat terlihat timpang. Tapi sebenarnya tadi inisiasi dari Yawi itu udah bagus banget. Pacau sih itu. Walaupun memang minim follow up. Dan Yawi-nya gak bisa yang langsung maksimal untuk mengeluarkan Tyrone's Reach ya. Karena kena efek terrifying. Bener. Nah itu lumayan mengganggu juga tuh jadi miskalkulasi. Cuma at least adalah walaupun tadi dari teman-teman tim Eko salah calculate untuk melakukan follow up. Tapi paling minim ini malu donat tumbang. Karena walaupun dari segi tim fight-nya adil ya. Yawi gak adil-adil juga sih. Tapi sengganya satu play-nya tumbang lah. Cuma sengganya itu ada pecahan tabungan yang bisa diambil oleh Eko sedikit demi sedikit. Dan kalau sampai terjadi lagi mungkin ini akan menjadi kunci utama dari Eko. Dengan adanya bukan follow up tapi inisiasi dari Yawi. Yang sebenarnya di follow up-nya itu antara sama dua deh. Carl Z ataupun Sanji. Cuma kalau menurut Coba prefernya ke arah Sanji dengan real world manipulation. Karena untuk menyimpan delikat dari Carl Z untuk melakukan kontes terhadap Lord. Ini ngeri nih. Udah mulai sneaky picky. Udah mancing-mancing keributan di freeze minion-minionnya. Membuat dari Eko berada di area paling aman. Di area base terakhir mereka. Gak berani. Dipukul mundur gak berani untuk keluar dari sarangnya. Sementara dengan Lord. Ya walaupun masih belum Lord yang evolve. Belum Lord enhance juga. Sudah tetap diamankan. Awin teman-teman burn and cleanse. Ya dan karena dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Bang S Flash. Yang gak ada inner-inner turret. Dan kayaknya bakal coba untuk di reset. Menunggu Lord enhance karena ya tanggung banget ya. Kalau misalkan Lord yang biasa aja gak bisa langsung ngecharge ke arah base turret. Karena memang udah terekspos. Tiga base turret yang dimiliki oleh Eko. Zoning out yang dilakukan oleh ATM dan B7. Membuat Eko tidak maju lagi untuk kontes ke area Lord tersebut. Bener-bener dibikin Eko ini kalau bisa dibilang parkir bus. Di belakang semuanya. Defense parkir bus ya. Ya karena inisiasi ataupun kit to victory dari Eko menurut Caji adalah kalau split push agak susah. Karena semua otter turret dari backstaff semuanya masih ada. Mau gak mau ya udah inisiasi lagi dengan Titanus Defense dan juga Titanus Rage. Dan melihat dari segi itemnya pun. Joy-nya pun ini sebenarnya itemnya udah cukup oke. Untuk offensive. Tapi untuk defensivenya itu baru ada dominan surprise doang loh. Yang membuat dia agak lempek tadi. Di saat udah masuk tiba-tiba ditembak sama Donat. All right. Base turret akan segera di charge oleh Lordnya. Hancur sudah base turret sebentar lagi. Burn Atlas mencoba untuk membobardir area pekarangan Eko. Tapi malahan dengan ades atau Iron Hook yang gak kena siapa-siapa. Mungkin Eko juga masih memiliki satu reward manipulation di tangan Sanji. Untuk menjadi high ground defense. Ya we siap-siap dia mengejar tapi ternyata tidak jadi. Oke berpuas dengan ade dua base turret yang hancur. Tapi lihat si Cat sudah siap dengan reward manipulation. Itu ada informasi Sanji masih dalam keadaan cool. Dan kalau emang mau maksa. Apalagi ada satu wave minion di arah atas yang menghantar. Ini bakal enak banget. Asli apalagi di arah bottom main juga seperti itu. Tapi hati-hati dengan Yowie. Gak kena siapa-siapa dan bakal kali ini Yowie-nya. Bakal kena bloody anda dihilangkan oleh Donat. Donat pemilih untuk mundur karena tiba-tiba sunfor. Mencoba untuk panjang tepi klikir ke arah depan. Donat mengambarkan dua poin kill. Badly catch gak kena siapa-siapa. Dan lihat bagaimana semua player dari Burn Eye Flash. Memajukan cita-cita minion di area mid lane dan juga di bottom lane. Itu tadi Donatnya langsung flicker loh. Dan bahkan kali ini base yang terekspos dengan cukup lebar tersisa. Tiga player saja dari Echo. Mampukah mereka bertahan dengan sejarah belakang. Dan bahkan remuneration. Mencoba untuk mengacak-ngacak lagi. Mengusir mundur pergerakan dari Burn Eye Flash. Tapi nampaknya masih belum cukup. Karena gak ada yang tumbang sama sekali. Dan bahkan konsil. Kortusinya ditumbangkan. Dapat karena dua orang. Dia bakal donatnya. Mengila begitu saja. Dan juga sikat. Epic comeback bakal terjadi. Karena Benny Kitty. Dapat juga ke arah satu Uranus. Di Seven dengan Iron Hoga. Bisa berbuat apa-apa. Karena gak ada follow up damage. Dan akhirnya membuat dari Echo. Kesabaran membuangkan hasil maksimal. Oke ini flashback seperti di game sebelumnya. Dimana dari Burn Eye Flash. Yang bener-bener maksain banget untuk bisa melakukan endgame. Ternyata tidak bisa melakukan endgame. Dikarenakan dengan adanya Yowie. Yang respawn di detik-detik yang sangat krusial. Dimana dengan adanya knock up. Yang bisa dilakukan oleh Yowie. Membuat Burn Eye Flash pun. Tidak bisa melancarkan basic attack-nya. Dimana memberikan waktu untuk Echo. Melakukan Clearing Wave Minion. Dengan cukup simpel. Tapi walau pendemikian. Masih ada PR yang cukup berat. Untuk dilakukan oleh Echo. Mengingat bahwa untuk dari segi laning-nya. Di arah top lane. Dan juga di arah bottom lane. Semuanya masih utuh. Tersisa hanya tinggal di arah mid lane saja. Sepaling tidaknya Burn Eye Flash masih bisa meng-keep mid lane tarat mereka. Dan ini menjawab pertanyaan kita ya. Apakah dengan Nibirus bisa langsung nutup? Enggak ternyata. Tadi Donutnya pakai Nibirus deh kalau gak salah. Dan di saat yang harus ter-pick off. Gak ada lagi potensi untuk nge-push ke arah tarat base dengan cepat. Dan akhirnya itu adalah sebuah turning back point ya. Untuk Echo yang tadi kita bisa lihat. 9.000 net worth selisihnya. Sekarang udah mulai dipersempit lagi. Ke angka 3.900. Iya. Tadi udah 6.000, 9.000, udah banyak it. Iron Hook D7. Halo mengenai target yang optimal. Syma memancing-mancing keributan. Lordnya dipancing ke arahnya. Dan sementara dari Carl Zee juga ikut di sana. Bagaimana coba ikut meramaikan. Apa yang dibuat oleh Burn Eye Flash. D7? Wah ini bahaya nih 7. Wah ada satu buah backstep yang dilakukan. Tapi gak ada Iron Hook yang ter-connect. Dibalasin lagi dengan Tyron's Rage. Dan bahkan ada satu buah Deadly Catch. Dibalas Deadly Catch. Lordnya masih ditahan. Lordnya gak di-reset. Kali ini Z-Cat masih berusaha untuk ponder terbinau dengan satu warna flingan. Dan Yowie menabrakkan dirinya dengan Tyron's Revenge. Dan Sanford yang tertakedown. Lordnya Flation udah mulai dibuka. Si Catnya gak ada lagi dan rasa mau didapatkan. Dan bahkan kali ini 2 player dari Burn Eye Flash. Yang berhasil untuk dihilangkan. ATM HPnya gak terlalu banyak lagi. Gak terlalu bisa untuk bisa menahan dirinya di depan. Dan bahkan ditabrakkan lagi dengan adanya momen dari Yowie. Syma di depan sana mencoba untuk beradu retribusnya. Tapi kesebut. Dan akhirnya 4 player dari Burn Eye Flash. Ditumbangkan menjadi momen comeback. El Momento berada di tangan Echo. Wow tersisa donat sendirian. Mampukah bertahan dengan adanya Nibirus yang sekarang sudah digunakan pula. Tapi ditabrak lagi dengan Tyron's Revenge. Tyron's Revenge yang on point membuat wipeout terjadi. Dan game kelima is real. Wow. Oh my God. Game kelima is real. Betapa kuatnya mental Echo. Untuk bisa tetap santai, santai. Kita di press santai. Kita hampir kalah santai. Masih ada momen yang bisa untuk kembalikan. Dan itu terjadi ketika teman-teman dari Burn Eye Flash terlalu memasakkan keadaan untuk mengend game. Itu domino efek banget sih. Dari bukan momen teman-teman Burn Eye Flash yang melakukan push ya. Tapi domino efeknya adalah dari paksaan konsil yang dilakukan oleh D7. Tapi kalau misalkan tadi kita lihat. Sebenarnya tuh di belakang Lula ragu-ragu tau. Dia mau maju, mau misalnya mundur lagi. Terus maju lagi. Terus ya udah gitu udah. Yawinya udah tau nih potensinya nih. Udah mulai oleng nih. Udah mulai blank. Dan akhirnya Yawi momen mulai keluar tuh. Berkali-kali loh. Itu kayak terus-terusan. Gimana ya? Karena balik lagi. Di saat D7 udah tau ya kan. Bahwa depannya ada Yawi gitu. Yawi langsung ngasih knokap ke arah D7. Dan ngebuat yaudah. Donat pun jadi mikir. Kalau gue maju takutnya dipeluk nih kreditik. Tapi ternyata gak dipeluk. Justru dari Yawinya dia malah mundur. Eh udah keduluan pun ngeluarin. Dibiru Spasion. Dari situ ritual skill-nya sudah keluar. Bluner dong. Otomatis Donatnya dikejar. Dipeluk lah. Dari D7-nya diangkat. Yaudah fokusnya nanti jenis ke Lord. Bahkan tadi kalau misalkan ada di highlight-nya. Itu deadly catch. Walaupun gak kena ya. Menujunya ke arah Donat lagi. Buat seenggainya. Kalaupun gak kena. Nutup dia supaya dia gak bisa lewat. Boost yang ada di arah kiri dari Lord atas tadi. KTM. Yawi. Yawi sih. Yawi. Yawi kacau banget. Make moment-nya. Dari tadi kalau kita lihat. Apakah Yawi? Yeay. Yawi. Tebak-tebak MVP kita berhasil. Yawi. Yawi Esports ya. Yang berhasil menjadi most valuable player. Dengan momentum yang akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Yang bisa kita lihat juga. Ya dari segi item memang cukup tertinggal ya. Ini ada dua item loh. Perbedaannya ya. Dibanding tadi 9000 network. Kalau selisih. Betul-betul. Dan ini momen epic comeback yang sangat luar biasa. Dari tadi kalau kita lihat dari game kedua sampai sekarang. Semuanya comeback. Iya. Permain comeback. Apakah ada di game kelima kan seperti itu juga. Cuman. Hayalat Coji silahkan. Ya kalau kita ngeliat untuk dari arah early gameplaynya ya. Sebenarnya. Kita melihat bahwa Burn Express sudah punya early yang bagus. Dan untuk sejauh ini selama game berjalan. Empat game berjalan. Siapapun yang early-nya bagus. Justru jadi kalah di akhir. Dan untuk sekarang lihat. Bahkan untuk push dari Burn Ice Flash pun itu mereka udah sangat-sangat memaksakan banget untuk langsung endgame di menit yang ke-14. Walaupun kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya tinggal satu minion doang. Tapi karena ada knock up dan juga pelukan dari Yowie itu semua ke-cancel. Otomatis ini udah bakal kepotong banget dari segi power push potensial yang dimiliki oleh teman-teman dari Burn Ice Flash. Dan ini di menit ke-16 dimana ada power yang bisa dibilang cukup oke dari teman-teman Eco. Contohnya seperti apa? Reward Conversion itu udah langsung ngebubarin semuanya gitu loh. Apalagi dengan momen-momen seperti ini dimana ATM pun masih tetap mencoba untuk memaksakan. Tapi pada akhirnya ditumbang. Begitupun juga dengan Cima yang memaksakan. Dibandingkan dengan melakukan defensive maneuver. Tersisa akhirnya tinggal ada Bene Kipti sendirian. Di sana membuat base pun terbuka dengan sangat selebar karena ada paksaan yang dilakukan oleh Burn Ice Flash. Dan ini dia dari segi item build-nya. Kita bisa melihat bahwa yang paling penting di sini adalah sebenarnya Sanji. Se-down apapun Eco. Lihat bagaimana dia masih belum tumbang sama sekali. Sanji menjadi salah satu mid-layer yang menurut Joji. Ini sangat-sangat cocok banget untuk ditandingkan dengan sikit. 0 death, 8 kill, 6 assist. Itemnya ini udah item template banget. Tapi kalau misalkan kalian lihat tadi dari segi highlight-nya. Dia tuh gak bakalan membuka real world preparation kalau Yahweh belum gerak. Pasti selalu kayak gitu. Atau kalau gak ada deadly catch dah minimal. Baru ada real world preparation. Pindah ke dari Burn Ice Flash. Ini Dona sebenarnya menjadi salah satu ujung tombak yang paling oke dari Burn Ice Flash. Cuman sayangnya tadi kita bisa melihat bahwa untuk eksekusi di paling akhirnya. Ini cuman gameplay itu sebenarnya bagus banget untuk 15 menit pertama dari Burn Ice Flash. Tapi dengan hanya ada keraguan, sedikit keraguan dari Donut dan juga di Seven. Ini yang membuat yaudah semuanya jadi blunder gitu loh. Apalagi kalau kita ngelihat ya dari bagaimana mendominasinya teman-teman dari Burn Ice Flash. Dengan Monster Gold Stolen-nya. Ini kan udah sangat-sangat mendominasi banget. Apalagi dengan adanya Demonstaken yang bisa dibilang ternyata lebih besar ditekan berx flash ya. Dengan 465 ribu poin. Tadi bedanya aja gold laner beda 4 level. Junklernya beda 2 level kan kelihatan banget. Mereka udah memegangkan.